Pertemuan Prabowo dan SBY membahas isu politik dan pemilu 2024. Pertemuan ini menunjukkan koalisi dan politik jelang pemilu 2024 begitu dinamis. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengadakan kunjungan kerja ke Pacitan, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Gerira itu mewamfaatkan waktu kunjungan kerja untuk mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Museum dan Galeri SBY ANI di Pacitan Sabtu siang. Pertemuan petinggi Partai Gerira dan Partai Demokrat ini berlangsung secara tertutup kurang lebih satu jam. Soal pertemuan antara Pak SBY dan Pak Prabowo di Pacitan ini mengisyaratkan bahwa politik itu dinamis. Menjaga segala kemungkinan yang terjadi ke depan ya, soal pencapresan maupun soal koalisi yang sedang dibangun saat ini oleh Partai Politik. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menilai wajar pertemuan Prabowo dan SBY jika membahas mengenai politik dan pemilu 2024. Namun ia menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk tetap bersama koalisi perubahan untuk persatuan dengan Partai Nasdem dan PKS. Pak Prabowo dengan Gerindra saat ini juga tengah membangun koalisinya dengan sejumlah partai politik. Demokrat juga pada saat ini berada dalam koalisi perubahan dan kami memiliki komitmen di situ. Oleh karenanya saya sekali tidak ingin soal tahu apa yang ada pembicaraan tadi karena saya belum berkomunikasi secara langsung. Tetapi saya yakin yang didiskusikan adalah terkait isu-isu kebangsaan, isu-isu rakyat termasuk isu ekonomi, isu di bidang sosial, demokrasi dan lain sebagainya. Tentu kalau ada kaitan yang menuju pemilu 2024 ya sangat-sangat wajar. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar berpendapat bahwa pertemuan Prabowo SBY sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembahasan koalisi yang sangat dinamis dan politik pada pemilu 2024. Itulah bagian dari saling mempengaruhi. Dua minggu yang lalu saya juga bertemu Pak SBY dan AHY. Hari ini di bidangkan juga bersama Pak Prabowo. Tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk saling mencari permula-formula terbaik untuk politik kita yang akan datang. Sebelumnya Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa telah sepakat menjalin koalisi pada pemilu Pilpres 2024 mendatang. Menurut Muhaimin, koalisi itu berpotensi diperluas dengan mengajak partai lainnya untuk bergabung dalam koalisi.